Ya... Fiks, cepat sembuh nih gua kalau begini ceritanya. Eh, ada orang. Aduh, maaf ya, Pak. Ketiduran saya. Gak apa-apa, Dok. Lanjutin aja tidurnya kalau mau. Maaf, maaf, Pak. Mari, silahkan. Terima kasih, Dok. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Doni, Dok. Pak Doni, ada masalah apa nih, Pak? Saya merasa perlu terapi, Dok. Memang Bapak ada keluhan apa? Belakangan ini saya sulit ereksi. Kesulitannya seperti apa, Pak? Ya, kadang sudah ereksi, tapi lemes lagi, Dok. Biasanya nih, Pak, kebanyakan tuh ya penyebabnya itu gara-gara pikiran. Mungkin Bapak stres karena pekerjaan? Enggak, Dok. Atau urusan anak? Enggak juga. Tapi hubungan Bapak dengan istri Bapak baik-baik aja, kan? Itu dia masalahnya, Dok. Sering bertengkar, ya? Oh, enggak. Kami itu jarang bertengkar. Cuman... Cuman apa, Pak? Saya sering ilfil. Maksudnya? Saya itu... Enggak kuat bau amis, Dok. Rasanya... Kayak... Membuntah. Istrinya? Kenapa enggak dibawa kesini aja, Pak? Buat apaan, Dok? Ya, buat diperiksa. Mungkin aja istri Bapak ada gangguan medis. Loh? Dia enggak apa-apa, Dok. Kan masalahnya ada di saya. Gini, gini. Bapak kan sering ilfil karena bau amis, kan? Iya. Maka dari itu, saya periksa dulu istri Bapak. Jangan-jangan organ intimnya ada gangguan, Pak. Istri saya enggak apa-apa, Dok. Saya yang ada masalah. Lah iya, Pak. Biar bau enggak sedapnya, saya obatin dulu. Dokter, ini aneh ya. Orang masalahnya di saya malah nuduh istri saya. Saya bukan nuduh, Pak. Tapi kan tadi Bapak yang bilang istrinya Bapak bau amis. Tapi itunya enggak bau amis, Dok. Tadi kan Bapak sendiri yang ngomong. Istri saya itu sejak 6 bulan yang lalu kena PHK. Kemudian bisnis jualan ikan laut. Gara sering ngurusin ikan, bau amisnya jadi nempel. Saya enggak kuat bau amis. Kok malah istri saya dituduh-tuduh? Dari tadi saya udah ngomong. Masalahnya itu di saya, Bu Dokter. Dokter aneh. Ideh, Bapak lah yang aneh. Pusat, situ yang aneh. Lo situlah. Nggak ngomongnya nggak jelas nuduh-nuduh orang lagi. Yang penting happy.